Halo noobkris123 lagi disini dan ya hari ini kembali bahas deck expanded dan di deck expanded kali ini aku bakal ngemainin salah satu deck yang bisa termasuk SSS TR lah ya pada zamannya yaitu Pikachu Zekrom GX Tag Team Deck ini punya kelebihan dimana dia punya banyak sekali cara menang karena ya kamu bisa dilihat disini Pokemon penyerangnya tuh ada banyak dan itu sangat cocok sekali sama playstyle kuh yang lebih suka deck yang punya banyak cara untuk menang daripada cara menangin cuma satu dan ya kita langsung mulai saja panduan dari videonya pembahasan pertama gimana cara memainkan deck ini yang jelas kamu harus maju kedua sebisa mungkin di setiap game ya karena kalau maju kedua kamu bisa nyerang di turn pertama kalau kamu maju pertama kamu gak bisa nyerang di turn pertama makanya maju kedua serangan pertamamu tuh harus dari Bolton V yaitu dari Electrify nya dimana dengan serangan ini kamu bisa ngambil 2 energi listrik dari deck lalu langsung tempelkan ke Pokemon yang ada di bench dan ya kenapa kok bisa gitu karena serangan keduamu atau serangan setelah Electrify itu harus serangan full Blitz sebisa mungkin dan kamu bisa lihat serangan full Blitz ini 3 energi listrik jadi kamu butuh boosting energi dan Electrify bisa memberi boosting energi langsung 2 energi jadi di next tinggal ditempelin 1 energi listrik manual tapi jangan salah kamu gak selalu nempelin 2 energi listrik dari Electrify ini ke Picarom ya tapi juga seringnya ke Mewtwo dan Mew GX kenapa kok ada Pokemon Psychic di deck listrik karena dia punya ability perfection yang bisa niru serangan dari Pokemon GX dan Pokemon EX yang ada di bench atau di discard pile dan ya kok berarti nanti niru serangan full Blitz nya dan kenapa di hampir semua deck Picarom yang kulihat Picarom itu selalu pakai Mewtwo dan Mew GX itu itu ini analis aku ya jadi enggak tahu persis alasannya kenapa karena HPnya Picarom ini terlalu kecil untuk Pokemon selevel Pokemon GX tag team yang sekali mati atau sekali di ko ngasih 3 dari 6 price card nya itu terlalu kecil HP 240 itu kamu bayangin lah misalnya ketemu sama Zacian ADP yang ini kan 230 tapi dapat buskan dari serangan GX nya ADP jadi 260 itu dia sekali pukul loh sekali pukul dan kalau mati langsung kasih enam eh langsung kasih empat price card jadi sisa dua price card dan itu akan sangat mengerikan untuk kita makanya kita pakai Mewtwo dan Mew GX yang HPnya lebih tebal itu 270 jadi lumayan dan aku belum bahas serangan full Blitz ini apa dia ngasih 150 damage dan bisa langsung ngambil tiga energi listrik dari di tegmu ya langsung tempelin ke Pokemon jadi boleh ke Mewtwo lagi jadi dia dinexnya punya 6 energi atau ya pokok Pokemon listrik lainnya tapi kamu akan mau untuk lebih sering condongnya masukin tiga energi itu ke Mew dan Mew2GX nya lagi ya Kenapa karena habis itu di serangan berikutnya kita akan condong untuk pakai serangan tekbulnya atau serangan GX nya dari Picarom ini yang 200 jadi kamu pakai lagi di seranganmu pakai Mew tapi kalau misalnya kamu udah build up nya Zekrom dari awal ya kamu langsung pakai aja di Pikachu Zekrom ya ini serangannya 200 tapi kalau kamu tambahin tiga energi jadi alias ada enam energi listrik lagi seperti yang bilang enam energi listrik kamu bisa nyerang 170 damage ke salah satu bench Pokemon musuh dan itu akan sangat ngeri ya terutama ya karena kamu main di mode expanded dan di mode expanded itu sering sekali kamu ketemu di Dini GX ini jadi kamu bisa langsung one shot bench nya Dini GX ini jadi langsung dapat multiple price card ya 200 di depan sama 170 di belakang kamu bisa lakukan itu dengan pakai Zekromo kau dari awal dan atau pakai Mew2GX kalau kamu kebutnya Mew dan Mew2GX nya ya dan kita punya second option attacker Raichu ini ya dua Raichu ini dia punya serangan tandem shock 80 damage plus kalau dia di turn yang kita tuh maju dari bench ke aktif serangannya nambah 80 damage jadi 160 plus musuh yang diserang sama serangan ini kena Parallel jadi itu lumayan bagus sesekali kamu bakal pakai ya terutama efek Parallel nya ini kuat karena Parallel itu selain nggak bisa membuat eh bisa buat musuh nggak bisa nyerang sama sekali dan nggak bisa mundur juga jadi kayak diem aja tuh Pokemon di aktifnya kalau sudah kena efek Parallel jadi terpaksa musuh antara harusnya evolusiin atau ya harus mundurin dia balik ke bench pakai item ya pakai switch gitu biasanya lalu eh Dini GX Krobat nanti ku jelasin di in-game aja itu cuman support sama juga Elder Ghost yang terakhir nih kita pakai supportnya Tapu Koko ya Tapu Koko ini pakai dance punya ability dance of the energy engine dimana kamu bisa ngambil sampai 22 energi listrik kalau tempelin masing-masing satu energi listrik tersebut dari dari disk kapal tentunya kedua bench Pokemon kita jadi buat ngeboosting energi lumayan juga gitu tapi kalau mau pakai ability ini kamu langsung buang kartu ini dilusun alias enggak bisa pakai lagi terus ya eh apalagi yang ku jelasin ya rasanya udah semua Oh ya ini ada air balon air balon ini kebanyakan dipakai yang di bolton karena ya kan dia nyerang pertama tempatis dia perlu mundur supaya kita bisa nyerang antara pakai sekrom atau kebanyakan pakai Mew nah tukang mundurin pakai air balon ini langsung ngurangin dua energi buat retreat jadi boltonmu bisa mundur gratis pembahasan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk dari term pertama sampai sepanjang game kau mau setupmu kayak gini ya pokoknya utamanya tuh ada satu bolton langsung ada di aktif seperti yang bilang karena dia dia harus nyerang di term pertama itu harus wajib ya hukumnya lalu di bench itu ada alolan Raichu sama Raichu dan Mewtwo dan Mew GX habis itu ada picarom satu 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 gitu prioritasnya gimana itu yang pertamanya itu antara picarom sama Mew dan Mew2 GX di bench di bensin duluan masukin di bench duluan kenapa karena ya kedua Pokemon yang kemungkinan besar akan nyerang setelah bolton nyerang gitu yang yang kedua baluk Raichu dan aloran Raichu GX tidak sisanya tuh free slot kalau bisa masukin support support kayak misalnya di Dini GX nih buat nyari kartu ya bikinnya lalu bisa pakai crobat V masukin di arena itu juga buat nyari kartu lebih juga pakai lgkos nanti ability-nya buat nyari trainer supporter lalu juga bisa pakai tapoko itu beneran nanti masukin semua di free slotnya jadi komposisi Pokemonnya gitu aja singkat kita langsung gaskan deck ini di mode expanded masuk di gameplay yang pertama enggak dan ya kita maju kedua dan aduh kenapa deko kayak gini eh kartu bukan kayak gini berarti ya mau nggak mau pakai ropet ya kalau gitu aduh kropet aku pakai oh my god dan dapetnya cerisbol lagi cerisbol tuh bagus sih buat nyari Pokemon GX ya satu Pokemon GX tapi ya kita kan butuhnya bolton tapi ya kayaknya untungnya maju kedua tuh ini kita bisa pakai supporter kita langsung jadi langsung bisa gas untuk nyari boltonnya ya kita pasti dapet boltonnya karena kita ada profesor riset dan arah fun disini kini ke kelihatannya ngelawan dekar ini kita tak walaupun Radian Green Ninja Oke bukan kenapa masih masih ada deck ini ya di mode expanded haduh rejimpul lagi ah ini mode expanded ketemunya sama ginian kok bisa yaudah eh Oke paling nggak dia nggak dapet ogreponnya lah Oke nice bentar ini karena aku dapat energi listrik mendingan pakai arfon atau bentar dengan arfon tuh kita bisa cari apa Aduh nggak bisa eh tapi udah ada cerisbol di sini aku bisa ambil pika romku iya rasanya ya rasanya cukup lah ya nggak usah pakai miu apalagi enggak terlalu beda kentara ini udah kini pricing bulogreponnya dimasihnya tinggi gini banget sama aja cuman HP 30 enggak terlalu banyak eh bawa efek yang beda ya jadi mendingan langsung gini masukin dulu ini abis itu arfon ini ambil quick bol sama ambil ini ya air balloon supaya nanti aku bisa mundur kapan aja nih pakai dulu krasi ngemer nice kebuangan review mampus ini adegos adegos itu langsung kebuangan toko simpen karena di next-end ya kemungkinan kebuangnya saya langsung kebuang aja karena di next-end mau nggak mau pakai profesor juga mendingan yang yang ku simpan kayak switch card switch card ini jaga-jaga kalau eh volton ku nanti eh air balloon gue nanti dibuang atau apa ya ya gini simpan dulu aja kartunya tersiasan elektrify 12 itu dua terus Profesor research let's go next-end boltun ku ini kemungkinan mati sih ini tapi karena dia maju pertama gitu dan ya kamu tahu kan si Raging Bull ini pasti bisa nyerang titan keduanya dan dia cuman butuh tiga energi aja untuk dibuang karena damage-nya udah 210 sementara HPnya voltu ini kecil 200 ya deck listrik lah ya nggak kaget tapi ya yang tetep bikin aku kaget nih ini sih pikachu Zekrom ini walaupun iya Pokemon listrik listrik itu aku tahu HPnya nggak tinggi tapi masa sekecil ini kelemahannya Pokemon picarum ini cuman satu HPnya sih menurutku kecil itu banget membandingin aja lah sama eh itu temennya satu dek ini dua raju tuh kan kalau orang raju sama raju CX tag team itu Pokemonnya dua-duanya pokoknya kecil dua tikus tapi HPnya bisa 260 nah ini ada naga sebesar hari ini kok bisa HPnya 240 lho Hai heran aku masih sama artupi karam ini makanya sih YouTube itu tuh penting gitu memang enggak enggak kelihatan ya mungkin kalau lawannya deck Raging Bull Ogrepon ini karena ya output damage mereka memang tinggi jadi beda 30 HP itu enggak kelihatan banyak kalau nice oke nah ini yang kupilang ya makanya ada UP PLR Balloon di sini tapi kalau ngelawan sesama kayak deck GX yang serangan yang HPnya tuh eh serangannya tuh nggak terlalu tinggi itu ngaruh HP 30 beda tuh ngaruh 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 sekali eh lagi dulu itu waktu masa Prime nya atau masanya GX tag team pasti ngaruh karena aku enggak pernah lihat dek seks pikatu secrum enggak dimainin sama Mew enggak pernah lihat di semua deck yang kulihat ya selalu dikombinya sama itu enggak ngaruh kenapa karena kan 70 kan ini damage-nya dikali 70 berarti kalau diet dikali sama empat itu 280 mau HPmu 240 mau HPmu 270 tetap mati itu makanya tadi aku aku langsung cari sekromnya aja oke mati Oh oke tapi dia enggak main Ogrepon nih kelihatannya ya agak unik ini kenapa dia enggak main Ogrepon eh oke Oh Marni ajalah aku butuh ngecilin handnya dia soalnya Hai masa ini enggak dapat energi listrik aneh dapat let's go atau kuku masuk eh minyak apakah langsung taruh dede nih enggak jangan nanti aja ini kita fullbit selalu kita all ini di pika rom kita ya karena kartunya dia empat habis itu dia energinya habis soya aku cukup pede dia nggak bisa buang di kewaku karena aku belum lihat adanya Ogrepon juga di sini ini aku habis Marni nice dari masa aku tempel ke Bolton gua serangannya enggak sakit sama sekali ini bulstrom ini kecuali energi banyak ya tapi kan energi mu lagi enggak banyak Cuma ada enam mendingan pakai teks buji X nanti aku demi sini mati Terus nanti rejeng bol belakangnya udah kena satu sudah kena 170 jadi nextnya bisa kita langsung keko bentar ini nexten aku harus pakai DD ini Kenapa kok aku enggak profesor research aja karena logika kamu cuma punya dua DDN GX didekmu sementara profesor tuh kamu bawa sampai tiga ya kalau enggak salah bentar Oh enggak empat-empat sorry empat salah ingat empat jadikan lebih gampang untuk nemu profesor research di nexten batu ketemu DDN GX di nexten jadi mendingan profesor DDN GX terus kalau misalnya masih belum nemu kartu yang aku pengen cari terus ada profesor bisa aku gali lagi teku sama profesor research gitu oke dan kayak karena ini pokoknya basic rasanya aku pakai aloran kan Raichu deh supaya kan pakean basic itu enggak bisa di evolusiin jadi otomatis dia akan terus ke Parallels gitu kemungkinan karena damagenya lebih tinggi full Blitz ini 150 kalau serangannya dua Raichu tuh kan bisa sampai 160 jadi mungkin aku bakal pakai itu ini bakal kemundurin dan ya karena itu aku udah kini bawa switch banyak ya kompa empat switch card di sini Aduh operasi keluar Oh no ternyata dia main ogerpon juga kenapa dia main deck standar di moda expandednya aku juga gitu sih Aduh tapi udah nice eh krasi ngemer lagi enak sekali nih krasi ngemer kalau kamu lagi Yogyakarta aku lagi harum hari ini noise buang terus eh di jenis prank bilang apakah perlu picaram enggak aku rasanya eh ya ke racunnya aja deh nah soalnya bisa ke Parallels cuy enak efek Parallels tuh oke nice racunnya dapet 200 Oh aku bos aja kita nggak perlu ini langsung ke Oh Allah raih cukup dipres lupa ku cek Oke masih ada berapa energi tiga berarti emang aduh berarti emang nggak mau bawa Mio ya berarti ya pakai Mio aja lah soalnya sekrom kita udah kebuang ya udah mau pakai Mio nih mau gimana ntar ini 200 Oh mendingan apa aku tarik aja ya atau mendingan bosnya aku simpen 170D ekstern ya sama saja mendingan aku simpan bos aja lah atau ya di next enak masih ada didi ini teks ya 170 oke apakah kita kalau menang kita tidak tahu ya nah ini baru keluar nice kalau kita di one hit ke aku enggak seberapa takut sih karena kita kan masih punya tapu koko artinya kita dapat boost dua energi dan sudah ada satu energi di sini itu bisa kita tinggal cari pakai energi switch ya terus kita pindah ke aloran raitu gitu nanti dia ke Parallels gitu tapi hitungannya mati ya mati duluan tapi ya nggak apalah oke nah kita butuh hammer yang banyak aja sih ini hammer 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 terus still dance ya ini kayaknya nggak mati deh kan dia pakai profsada kalau mau dia tempelin dua energi itu eh dia butuh satu Pokemon GX eh Pokemon EX lagi kan EX Ancient Raging Boat lagi di sini dia belum masuk internet apakah aku harus pakai Didi lagi ya pakai Didi ini terus atau langsung profesor research saja saya Didi ini dulu deh aku masih perlu buat pakai supporter di nextern rasanya pakai Didi ini dulu aja Oke oke Aduh di hit lagi mau Oke berarti kalau dia mundurin berarti nggak bisa nyerang jadi ya kita langsung bos aja nggak pakai lama ya tetap mati nih 150 walaupun dia pakai itu ya tool itu ya yang nambah HP itu kejar aja terus pokoknya ini aku perlu Marni sini kalau Marni di nexternya enaknya jadi empat lagi tuh kartu aja Aduh dipotongan catcher untung ada switch oke enggak apa dia pasti narik Miuko tapi ada switch kartu santuy jadi ini kenapa dia tarik Didi ini kan Didi ini harga mundur cuma satu canceling kolon ini aku jelasin nggak bisa menyerang ya Kenapa aku bawa canceling kolon Hai ah masukin sini Hai terus ya karena kita nggak bisa pakai Didi ini ternyata aku kira Pokemon ku bakal di ko berarti apakah aku harus Profesor enggak ya Bos ya aku saja sekalian bisa ngeboosting ini kan Miuto ini full Bridge tadi masih ada tiga energi kalau aku enggak salah lihat jadi harusnya full 123 nice suai ingatanku 123 dan ya oke oke ada energi listrik lagi mungkin kita bisa melatih ruangannya bolstrom ya buat untuk game bentar ini 30 plus 10 berarti nexternya itu ada berapa energi yang bisa kita tempel 12345 habis ditebat boosting dua dari tapu koko kalau misalnya pikara mungkin di ko ataupun enggak di ko sama aja ya buat nge-finishing game mau pakai bolstrom ini eh nggak jadi aku pakai dua raijin aku terlalu melemehkan melemehkan attack-nya Bolton ini deh kenapa pakaian setting kolon karena ya orang tuh udah main di mode eksplode masih bawa menopi kadang-kadang dan ya kamu tahu kalau ada menopi artinya serangan 170 ini enggak tembus gitu ke bench jadi kamu tarik dulu menopinya pake boss habis itu pake canceling kolon Nah itu baru tembus serangannya gitu saya kalau enggak pake cancel kolon dan dia pake menopi ya udah enggak guna serangan tepul ini cuman 200 keaktif udah gitu aja enggak kerasa enggak terlalu kerasa efeknya dan enggak worth it juga kamu nempelin 6 energi untuk demikian 200 gitu oke nah ini ini mati ini berarti oke bentar ku hitung dulu ya berapa demikian bisa belakuin ini mati sih pikachu secrom berarti 567 berarti tujuh waduh masih 220 kalau Oh tapi dia nyeram pakai ogrepon ya berarti mati ya Oke berarti ya kita menang karena dia nyeram pakai ogrepon nice eh 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 oke masukin sini ya biar tambah energi lagi tambah eh tambah kartu lagi habis itu pake tapoko mana tapoko ini bagus Hai boosting dua ini bentar tujuh Apakah udah cukup damage-nya ntar kulihat dulu Oh iya aku lupa sih ini kan bukan Pokemon GX ya berarti ku ganti dulu untung masih ada switch sini terus 10 let's go dan menang dengan margin skor yang tipis sekali 01 jadi langsung aja di di game berikutnya Oke masuk di gameplay yang kedua setelah kita menang dengan margin yang tipis tadi wu langsung ada sekrom di sini Oke that's not good karena kita perlu mundurin dan kartu kita di hand Cuman ada Marni tanpa ada Pokemon dan ya inilah enaknya punya deck yang emang kitnya dibantu maju kedua ya artinya apa kamu akan selalu bisa maju kedua Oh ini wah ini Pokemon kesukaan gue ya Corpene v-max ini nah sini deteknya berarti Corpene Corpene Zasian ini deteknya Kenapa karena ya di dunia Pokemon Tiji sekarang baik standard maupun expand deck-deck yang dibuat itu didominasi oleh deck-deck yang mau untuk maju pertama dan hal itu berarti apa kok maju pertama eh kalau kamu kalah coin flip musuh yang milih dia pasti condong untuk maju pertama jadi kamu kemungkinan sering untuk maju kedua tetap apalagi kalau menang konflip ya kamu pilih untuk maju kedua gitu kerasi ngemer kita buang kayaknya aku Aduh dia menu sifu juga enggak tahu ini aku buang ini orang-orang energi ini energi spesial soalnya yang nggak menempel energi lagi karena energi pertama tuh harus ada di bolton oke oke nice paling nggak dapet didi nih kita sama dapat boltonnya mau nggak mau bos harus kubuang nih ambil bolton oke kabar baiknya lengkap semua tuh kalau Mewtwo ada alorannya ada switch dulu tapi kabar buruknya kita harus buang oleh dekos nih kita harus pakai dd ini rasanya dapetlah energi masa 6 kartu baru nggak ada energi sama sekali kita bawa 10 energi restri dulu di sini nice oke nice nice dapet krasi ngemer lagi good eh bentar ini buang energi dulu eh kita pakai Mewtwo dan Mew GX terus masukin ini lagi raju terus tempelin di sini lumayan 2 kartu nice Profesor set next and let's go nah oke terus berarti ya kita masukin aja energinya di Mew2 GX kita oke kemungkinan kita bakal diserang duluan sini tapi nggak tahu karena kartu dianya cuman ademba juga dan ya ini masuk ke pembahasan berikutnya eh kenapa kok walaupun si Mew2 dan Mew GX ini bisa niru serangan Pokemon yang ada di disk file artinya kamu bisa aja nggak mainin Zekromnya di bench kamu buang aja nih sama sekalian sama raju nya kan soalnya dia juga bisa niru di disk file sorry kok di bench selain di bench juga gitu tapi kenapa kok semua orang tuh tetap mainin dua Pokemon ini di bench alasannya alasannya tuh bisa dibilang eh bentar ini ku dulu Profesor research Aduh nggak dapet lagi nggak bisa mundur dong kenapa kita bawa empat switch tapi nggak ada yang dapet Nah ya udah skip lagi berarti eh eh ya tapi vela game buat ngecas Pokemon lainnya ya bentar apa langsung kugas aja ke ini semua supaya bisa langsung next langsung pake tech bull ya lah kugasin aja oh ya dia nggak bisa membuat ini kayak waku kan kan 240 maksimal nah ini ini yang kubila ngaruh kan HP 270 ke 200 sama 240 itu coba kalau nggak bawa Mew tuh HPnya kan berarti kita serangnya pakai picarom yang mati nih sekali pukul sama 240-nya korban itu ngaruh makanya ngaruh beneran ini pakai Mew nih dan tadi aku membahas apa ya tadi Oh ya membahas itu ya picarom kenapa kok deck ini tetap naruh picarom sama raju nya nih di bench padahal dia bisa buang dan tetap si Mew tuh dan Mew ini bisa pakai serangan itu lebih ke arah main aman aja karena ya kalau misalnya kamu nggak bisa ngebuang picarom dan dua raju ini dan kamu nggak taruh dia di bench ya si Mew mu tuh mau niru serangan apa gitu jadi menurut main aman jadi tetap kamu harus tetap masukin dua Pokemon ini di itu ya di bench atau di arena dan ya kabar bagusnya adalah ini Pokemon ini ya si Urshifu ini kelemahnya sama Pokemon sakit dan kita Pokemon sakit punya serangan kita bisa wanit Gecko Aduh nggak bisa eh nggak bisa ya kan 150 ini 160 Aduh tipis banget berarti emang ya dek ini juga dibuat untuk power ya pastinya ya kita langsung tepul saja ntar Aduh eldegosnya kebuang lagi eh ya kebuang Aduh masa aku mengkauh pangkap bu malah sampah banget ya udahlah eh ntar apa mau nekat ntar tapi bos kita udah kebuang dua janganlah jangan nekat banget lah main aman ya mau enggak mau harus serang pakai pam kebu ya pakai ini sama balun atau menenguk balunin aja enggak lah aku balun sama ngambil inilah biar kita bisa buang energi lagi lah simpen ya ini mundur aku mau nyari tapu koko aku perlu masukin tapu koko di itu tapi koko harus masuk karena kemungkinan eh kita juga bisa kena wanit geoc mundur ya mau nggak mau tepul ya langsung tepul tin aja rugi sekali sebenernya tapi ya mau gimana masa kita mau skip nggak nyerang lagi tepul aku taruh kok dimana ya di corfinan aja karena ya aku tahu deh kini-kini tuh walaupun kelihatannya ngisinya di Zasian tapi sebenarnya jatuh pakai itu jen pakai Pokemon yang namanya eh bronzong nah brown ini kan bronzer jadi bronzong nanti kalau enggak salah ya lupa aku namanya fungsinya apa itu punya efek dia bisa pindahin energi metal jadi kayak didepositin dulu di Zasian karena dia punya ability interpitswordnya kalau nanti dia pindahin semua ke Corfinan jadi Corfinan yang tetap yang nyerang nah kamu bisa lihat ini dia majuin ininya kan Corfinan yang bukan sih Zasian ya Aduh Pokemon ini eh stadium ini alah kau teksual oke kau teksual konten belum keluar semua dari deck masih aman kemungkinan kita bisa cari sikotik sual dari Profesor kita dan ya dia tetap mati ya eh kita next-end serang pakai full bridge lagi supaya bisa ngisi attacker selanjutnya attacker selanjutnya sudah pasti aku pakai aloran raju kenapa karena ya mereka semua sudah Pokemonnya ada mereka evolusi in semua penyerangnya mau Zasian mau kursi waduh dimunturin lagi sama dia maunya apa sih orang ini wihwih eh bentar eh ya dimasukin sini ih berarti terus kebuka aja pakai mil ya buang energinya dia nggak dapet itu sih bronzongnya berarti energi switch kita pindah ya karena kan kita udah nggak bisa pakai tegur lagi tegur tuh cuman bisa sekali buang Hai Nestle bos oke bos dari tangan good nih masukin aja disini aku lupa lagi dia pakai petugas berarti kita ada posisi sama nggak bisa nyerang ya itulah kita nggak nyerang ya kita nggak bisa pakai ability kita berarti skip ya mau nggak mau ya atau ku main aman ku korbani aja di diniku ya main aman aja lah aku nggak mau emi aku mati rugi atau korbani kita tetap koko janganlah di dini aja ya di dini aja lah ya skip silahkan menyerang di diniku soat berarti next kalau sisa-sia nih nyerang kubus sih nih profit night justru kuserang mati kan ngambil tiga price card sisa dua terus eh mungkin aku bisa menggunakan fullstrom lagi mungkin atau ya pakai ini tandem shock kita lihat aja yang jelas next aku senang aku bakal matiin itu burungnya korbini enggak ada pilihan lain kalau energi kita banyak kita bakal pakai fullstrom tapi kalau energi dikit kita dikit ya pakai tandem shock Oke tuh di bos eh eh paketnya usifu lagi tapi nggak ada energi kamu Oke terasa aduh oke not good this is not good at all eh betul-betul bakal menghancurkan hari ini alah oke berarti pakai pikachu sekrom lagi mau nggak mau ya Marni ya Marni Marni ya Marni berharap dapat chaotic spell nice mampus kamu nggak bisa pakai petugas the big t-next hmm oke ini pakai aja daripada aneh-aneh pakai dulu di sini sama sini udah enggak kita bisa dapetin ursifunya ya sekali pukul tuh ah mundurin ah iya kita bakal pakai aduh fullblit masih nggak cukup lagi buat one kill ternyata tanggung sekali damage-nya eh yaudahlah kita buat perolah saja paling nggak dia nggak bisa mundur berarti daripada pakai fullblit jenisnya lebih dikit kan eh anum shock oke relas ya walaupun ada balun jenis tetep nggak bisa mundur karena dia beralas berarti asumsi ku simi ini bakal mati perhatikan sisa lima energi berarti bentar 1234567 udah abis energi dasar aku 5 berarti 180 eh enggak 160 berarti belum cukup ya berarti aku aku bakal 160 berarti enggak beda banyak sama fullblitnya mendingan pakai pikachu Zekrom yang HPnya lebih tebel walaupun enggak beda banyak ya mikirnya gitu kan ini yang jelas aku enggak mau ngebuang keutik swelwe karena begitu dia bisa pakai petugas the big-nya lagi kan kebuang habis kan enggak ada stadium di arena mau nggak mau harus pakai lagi kau teksualnya supaya enggak di petugas the big-nya enggak mau di petugas the big-nya kita bisa lihat efeknya petugas the big itu kapan jadi gini nah ini keutik swelwee stadium TRSS ini di mode expanded ini dia nyegah orang pakai stadium yang aneh-aneh gitu kayak contohnya petugas the big-nya oke and first time oke and first time setangan good 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 kita bisa misalnya si Mew2 toko ya kita pakaian first time saja oke ternyata masih ada sped energi aku lupa ya sped energi aku bawa tiga manfen ntar arven dengan arven tuh aku bisa cari cari apa pakai dulu aja switch ya ya bisa cari switch kan oke lumayan static shot full Blitz ya nggak ngaruh sih ya full Blitz aja tapi setelah energinya nggak bisa Nah Tuhan udah habis eh oke sisa dua peraskan tapi belum bisa bernafas lega nih kemungkinan masih ada potensi kampe gini kita dan ya ini kenapa ngelagini Oke nice tapi kita nggak bisa nempelin dua energi begitu saja yang bersamaan 6-6 energi ya lebih banyak terpikir kiraanku 123456 eh apa ya berarti 6 berarti 190 Oke sudah bisa untuk wanit keok robot Oh dia majuin korban Oke kalau dia majuin korban internet ya menang dong aku next time kenapa dia majuin korban Oh tapi soalnya dia bisa mundur enak ya aku lupa sih korban ini pivot dan ya Kenapa aku pakai first time itu tuh itu buat ngerespek edek-edek ini ya daik pika rom karena dek pika nih sebenarnya ada pakai riset stem dan itu adalah kartu yang super broken menurut wukum bisa baca dia bisa ngegangguannya lawan dibalikin ke ada dek terus diambil lagi sebanyak preskat yang kau mau jadi itu kayak kartu buat comeback eh sebanyak preskat musuh sisanya jadi kalau misalnya musuh sudah deket sekali dengan kemenangan misalnya sisa dua preskat atau sisa satu preskat ya udah kartu yang balik itu tinggal satu di hand dari sebanyak itu yang kamu ganggu dan lo akan sangat menyebalkan tentunya aduh ini kenapa ini gue tarik ya takutnya walaupun si brevlet ini enggak bisa menikir aku sih Oh alah Oh iya dia udah Aduh ya peroncungnya jadi berarti kalau dia bisa dapet satu lagi udah aku kalah ini karena akan ngambil tiga preskat sangat disayangkan dan yang melanjutkan tadi dan reset Stam itu ternyata di band ternyata ternyata ada kartu-kartu yang di band di format expanded tapi aku masuk akal sih kartu itu di band kartu itu op emang op sih itu kalau dijadikan trainer kartu trainer di zaman sekarang itu pasti masuk supporter bukan kartu item masuknya soalnya rusak cuy game misalnya aku punya kartu sebaik ini ya terus aku sisa dua preskat kan di reset stem kartu tinggal jadi dua dari sebanyak ini dan itu dia masih bisa jat bisa pakai jatah supporter nya kan perusaha game sekali tuh aduh di interpitch fort lagi eh oke berarti kalau ceritanya di interpitch password berarti kan dia masih ngisi energi dia mendingan langsung ku majuin aja bolton gue ini karena aku enggak punya bos kan ya Oh aduh aduh bos ada posil aduh bos aduh bos ternyata oke bos nice kita menang ada kropet aduh tapi enggak ada cara buat pakai kropet Oh bisa 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 pakai elektromatik let's go let's go let's go kropet menyelamatkan hari let's go ah ntar ya aku harus hati-hati banget nih untuk buang kartu kropet ya kropet eh switch card sorry ah ah let's go eh elektromatik radar yang kubuang kau tiksa sama Profesors dulu ya udah berarti kita menang let's go kita harus bosnya kropet menyelamatkan dari ini dua nggak usah ambil apa-apa sih eh eh ntar di matchnya betul kan nah 340 malah overkill malin kropet buat ambil kartu untung aku masih ada kropet Profes let's go let's go boys mampus kamu aku terlalu meramaikan fullstrom ini ternyata dua game penentunya jadi fullstrom semua soalnya aku lupa waktu latihan atau nyobak-nyobak deh gini nyobak latihan pakai degen nggak pernah pakai sangat ini ternyata pas recording jago juga nih selama ya dah eh semua kombo udah aku jelasin dan cukup praktekkan ya rasanya semua kombo jadi terima kasih sudah menonton dan kau masih ada yang yang kalian bingungkan terkadang ini tinggal komen aja dibawah nanti aku jawab terima kasih sudah menonton